King Nasar dan Sarul Gunawan itulah kedua pria yang kini ingin mendekati ibu Naswa Hamzah, yaitu Desi Ratnasari. Seakan menjadi cinta segitiga, warga net pun kini membanding-bandingkan keduanya, terkait kelayakan untuk bisa bersama Desi Ratnasari. Perjodohan pun kini menjadi dua kubu yang dibuat oleh netizen di antara Sarul Gunawan dan King Nasar. Penilaian netizen pun dimulai dari segi kekayaan di antara keduanya. Lantas siapakah yang lebih unggul di antara King Nasar dan Sarul Gunawan? Oke Soberlesjar, sebelum lanjut yuk kita simak informasi selengkapnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan sebelum lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update dari LESJAR channel. Meskipun kedekatan Desi Ratnasari dan King Nasar sudah mulai memudar, tetapi para penggemar mereka tetap mendoakan agar keduanya bisa menjadi sepasang kekasih. Namun, baru-baru ini tampaknya Desi Ratnasari dikabarkan lagi dekat dengan Sarul Gunawan. Seolah menjadi cinta segitiga, keduanya pun dibanding-bandingkan. Ada yang memihak Sarul Gunawan dan ada juga yang masih setia dengan King Nasar. Perbandingan pun diawali dengan kekayaan keduanya. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Sarul Gunawan memiliki 4 aset tanah dan bangunan senilai Rp24 miliar. Selain itu, ia juga memiliki sebuah unit mobil senilai Rp480 juta serta cash dan setara Rp300 juta. Sementara King Nasar adalah seorang penyanyi dangdut yang karirnya sedang naik daun. Bayangkan saja, sekali manggung Nasar bisa mendapatkan Rp75 juta. Belum lagi, Nasar menjadi seorang juri dan pembawa host dari berbagai acara. Tak hanya itu saja, follower dengan Rp2,6 juta tentunya banyak brand yang kini menghampiri King Nasar. Namun, terlepas dari pendapat netizen terkait keduanya, keputusan tentunya diambil oleh Desi Ratnasari. Apakah akan bersama King Nasar atau Sarul Gunawan? Dan sebagai penggemar, tentunya kita hanya bisa mendoakan saja yang terbaik untuk semuanya. Oke Sobat Lesjar, mari kita doakan saja yang terbaik untuk Desi Ratnasari, Sarul Gunawan, dan King Nasar. Dan jangan lupa untuk selalu support channel Youtube ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!